Intro Dari 149 desa di Kabupaten Sarolangun, Inspektorat akui banyak temuan terkait dana desa melalui inspektur diwakili oleh Riza selaku sekretaris. Di ruangan kerjanya memaparkan dengan tidak menyebut jumlah maupun nama desa. Menjelaskan dari temuan tersebut sudah ada desa yang mengembalikan maupun masih dalam proses. Dan ada juga belum mengembalikan sama sekali. Salah satunya desa Talangmas mantan kepala desa tidak bersifat kooperatif. Maka dalam kurun waktu 2 minggu ke depan perkara ini akan diserahkan kepada kejari Sarolangun Janji Riza selaku sekretaris Inspektorat Kabupaten Sarolangun. Sudah 3 tahun desa Talangmas untuk dana desa tidak bisa dicairkan sama sekali. Dan Marlin selaku PJS Kades berharap kepada pemerintah Sarolangun agar ada solusi penyelesaian secepatnya. Supaya desa Talangmas bisa mengejar dari ketertinggalan dalam pembangunan. Susilo selaku sekretaris desa menjelaskan, permasalahan tersebut berawal pada tahun 2015. Program pembangunan hanya terrealisasi beberapa persen saja, itu pun tanpa laporan pertanggung jawaban. Tapi tahun 2016 dana desa masih tetap bisa dicairkan. Hal tersebut kembali terulang, lagi-lagi program kegiatan hanya terrealisasi beberapa persen saja yang dibangun. Sisanya masih dipertanyakan. Proses perkara permasalahan tersebut sudah ditangani oleh Inspektorat selama kurun waktu 3 tahun ini. Dalam hal ini temuan oleh Inspektorat tidak bisa dipublikasi karena terhalang dengan aturan maupun peraturan Bupati Ungkap Riza. Semoga dengan kejadian seperti ini tidak merusak reputasi Kabupaten Sarolangun. Dari Jambi, Fadli Adi, Tribrata TV, Salam Tribrata. Jambi, Fadli Adi, Tribrata TV, Salam Tribrata.